Truk bernomor polisi KT8791CA ini rusak parah, usai menabrak warung gorengan dan pagar rumah di Perum Geraha Indah, Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu, Selasa Siang. Sedang sopir bersama kernetnya dilarikan ke rumah sakit. Keduanya terluka serius karena terlempar keluar dari dalam truk. Musibah ini bermula saat truk bermuatan baket eksavator yang melaju dari perbukitan tiba-tiba meluncur deras ke permukiman dan menabrak warung hingga warung tersebut rusak parah termasuk dua sepeda motor yang terparkir ikut menjadi korban. Untunglah pemilik warung yang saat itu memasak terhindar dari musibah tersebut. Di warung. Lagi apa itu? Lagi masak. Lagi masak. Ada konsumen nggak dalam warung itu? Ada. Kemudian? Ada. Alhamdulillah selamat. Selamat ya. Itu posisi mobil, truknya di mana? Di atas. Di atas. Itu pada saat dia nanjak atau turun? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Kemudian pada saat truk itu terjun bebas? Saya masih masak. Saya masih masak. Posisi terkena apa bagian warung itu? Tidak tahu lagi sudah. Pokoknya ada diberak, loncatan semua. Loncatan semua ya? Untuk yang dari pihak pengemudi truk? Tidak tahu sudah. Pokoknya semua posisinya ke satu kegepik. Di samping satu, sampingnya itu terlempar. Berarti ada dua orang ya? Ada dua. Kurang lebih jam tigaan lah, 15.30. Kalau dilihat dari arahnya truk ini dari mana, Pak RT? Dari arah jalan Gunung Pilek, menuju Gunung Pilek mau turun. Mau turun berarti ya? Dugan sementara dari keterangan warga sendiri bagaimana, Pak RT? Ya, menurutnya sih pre-blom. Pre-blom ya? Tapi belum tahu kan, ada kompleksian lagi. Kemudian apa muatannya, Pak RT? Muatannya apa itu? Heksa. Paket ya? Iya, paket. Paket heksa ya? Untuk yang korban sendiri ada berapa dan penumpangnya berapa, Pak RT? Korbannya ada dua, supir sama kenek. Terus yang korban yang aman lah ya, selamat ada dua. Polisi tidak menemukan korban jiwa dari warga. Sedangkan korbannya yakni dua sepeda motor, pagar rumah, dan satu warung termasuk truk penabrak rusak cukup parah. Dan sementara korban, supir, dan kernet berada di rumah sakit. Untuk kerugian, material mungkin masih nanti kita menunggu lakal atas yang lebih detail untuk memperjelasin. Kalau dilihat dari di lapangan, ada apa aja yang rusak-rusakan yang kipatkan ini, Pak? Sementara kita lihat lagi saja, ada warung di samping. Pas Yandu ya? Dan kendaraan sendiri, serta ada roda dua. Kendaraan roda dua tertindis oleh truk tersebut yang... Kalau mau di roda dua aman, Pak ya? Kondisinya sementara aman. Sudah datang, nanti langsung kita konfirmasi kepingan lagi. Truk bersama sepeda motor diangkut ke kantor polisi. Polisi masih mengumpulkan keterangan dari warga guna memastikan penyebab kecelakaan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.